Hai lagi msnrpg tapi waifu waifu gitu ya dan sayangnya kalian harus download lewat key up dan juga tuh loginnya ini kayak game eksklusif gitu dan gue tadi nggak ada di playstore nah kasih login aja disini gue sikilis lihat itu kayak si hodi mau mau serius ya jadi snrpg itu dan best masuk ke dungeon terus krim pokok hantam aja ya kayaknya terik mungkin terinspirasi kali karakternya mirip-mirip dengan beberapa anime kita coba lihat sini kalau gamenya seru ya bulu-bulu ya sih kayak dia anime style banget ini visual novel ID adalah kayak game visual novel gitu ya ini kalau misalkan ngomong nongol kayak gini sanggir of God ngomong-ngomong Wah gue maunya yang ini coy Iya enggak sih iya daripada ini kan ya ini loli lah ini kayak datar banget tapi kalau dia itu darah bunyi hitam matanya kayak agak merah gitu ya dan pastinya nge-guruh disini ini baru namanya waifu ya is the best ya tapi baru SMA ya Nah jadi saya pilih ya kalian mau yang ini mau yang ini apa yang ini ya kan tapi ini aja ya karena dia yang paling the best guys guys ini baru namanya game uh ada pelan disini kita coba levelnya kayak pang-pang gitu jadi Harley Quinn gitu tapi berarti dia bisa kasih waduh ini bener-bener ya wadidob banget ini bukan datar kan enggak lah ya bentar gua pengen screenshot jadi maklumnya aja nih kita gini biar ini ya tuh pagi-pagi main yang ginian uh bener-bener mantap banget sih sih betty betty udah lah betty kita bakal main dulu nih ini ada gameplaynya nih Wow memang megang-megang nih ya betty Rose ya namanya ya oke atau mungkin masa depannya kali ya ini sekarang masih SMA tuh nanti udah gede lebih gila lagi HPnya nyalam bulu udah woi nah kita nggak gosong nge-create nama oh ngelak nah ini dia nih akhirnya bisa auto ya ini bisa auto tapi coba main manual ya bisa auto ya Nah sini ada untuk aku hantamnya nyalam ini lah di tabnya banyak kali kita ini kayak gini-gini ya untuk gini-gini ini kayak enggak enggak dia enggak kayak ngurung-gurung like ya ini beneran kayak ada Yesen RPG dan base ada untuk fitur dojing juga ternyata setting dikit untuk dojingnya biar bisa dojing oke yang berolah ya dari kecengahis kok ini betty kayak suster gitu kostum suster ya dan dia pakai senjata jarum nah ini ngurus hitung lagi disini ntar ya ntar setting saya ini tuh kayak loli ya iya loli itu udah 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 oh itu skillnya yang tadi gue liat untuk sipelnya tuh dia pakai senjata juga klik kolonensi beat ini dia full mele dlw aduh Waduh ultimate nya ya boleh sih aja sih boleh aja lah tahu di game-game santai dia akan sedikit fanservice kayak betty ini ultimate ini wudu kayak jazmik jadi berjual bukan perjualan ini bosnya mabedril menjeluh dia naik lah kayak teko gitu paling cuma buat upgrade-upgrade gitu ya kalian upgrade terus kalian masuk dungeon ini si angel ya tapi angelnya kayaknya angelnya loli oh wow oh wow stasia hermitage bisa digacahin gak sih itu kayaknya bisa ya misalnya kalau untuk karta-karta yang suka nongol di loading tuh biasanya suka bisa digacahin pastinya udah lariin kita kita caca dulu ini juga ya otonasi saya akak pending tadi ya yang hermitage tadi tuh waduh ini bener-bener fanservice-nya yang dibagusin dia ada story juga tapi bener-bener storynya gak terlalu penting juga sih ya nah ini ada autonya ya ini kalau kalian lihat di sebelah kiri ini ya ada auto kita auto aja ya elah loh kenapa ini ada chat gitu gak penting chat ya kok belum bisa ya terus kelarin story 1 dulu nih jadi tadi tuh cuman kostumnya sekarang kita balik kayak biasanya kostumnya tapi keren juga ya kayak kayak sizing gitu bentar ini graphicnya udah max kah atau belum ya graphicnya blue max tondesannya kayak kayak patah-patah gitu loh oh ini kalau bisa kalian matikan HDR baru bisa 60 fps oke yuk nah ini baru enak kan itu kayak wah patah-patah gak jelas gitu ini baru enak nih lebih lancar lagi game-gamenya ringan banget sih kan gue bakal cutnya isi di hp gue kali ya itu enggak ee entah-entah gue selalu biung dimana sih untuk tombolnya itu apakah disini nah ini baru bener skip aja ya story ya asro namanya ush gue pikir dia bakal kayak taiji gitu yang what the lah jadi itu lah mati gimana sih gue pikir keras padahal kertas banget nih lolinya lagi aduh kok iya wuis mantap kaya itu iya jadi kayaknya untuk yang krater di loading bisa digacahin sih harusnya kita masih di log di tutorialnya senjata jadi kayak equipment gitu ya bisa upgrade disini butuh dupe ternyata tapi weapon yang lain itu dipakai sebagai bahan udah ya coba klik oh cuman ini aduh ya gue pikir ada gacanya ya enggak ada aduh kita coba cek untuk gacanya eh enggak ada enggak ada enggak ada gacanya cuma hadiah monthly ada hadiah 7day disini ini patah-patah banget ya kalau misalkan hadiah mulat juga ya laner windfield lalu coba pengen cari gacanya gacanya dimana nih kita harus kelarin dulu ya 1 2 ya 1 2 sama 1 3 kita coba lagi ya tadi udah bisa auto sih ini 2 armor kayaknya armornya bisa ganti untuk ambilannya kalau misalkan cari armor yang berbeda dia bakal ganti ini di kostum ya auto lah ini full auto jadi kalau semi auto skillnya kalian harus kesendiri kalau misalnya full auto dia bakal main ini ini auto aja kita cuma lihat tiap waifu nya mukul-mukul disini jadi kayaknya untuk yang pel itu kalian pakai senjata api dan juga tuh kalau gak usah pedang ya kalau yang betty ini full melee kayak exercise kalau yang lowly yang tadi itu dia kayak main barbarian gitu loh dia pakai kapak ini juga deh skadari amali export tapi dia pakai kursi roda oh ini skill nah ini ada skill skillnya skillnya lumayan banyak ya ada 4 eh 5 5 skill ya tuh ada wken uh atuh wah ini gamenya berbayar nih cuy kalian butuh jam 1500 buat beli skill waduh belum masih awal masih awal kita udah ditampar dengan petunnya nah ini ya gacanya disini ternyata ah nih oke lumayan nah ini oh oke jadi kostum yang tadi disini healer of love ya jadi kita gak gaca karakter ya kita gaca kostum ternyata dan harusnya kostumnya bakal ngasih stats pastinya gitu ya mahal banget ya ini gak usah ya ustasia mantap banget iya ada nih oh namanya miri ya ini ada ditutup lilih di magic tapi kita gak bisa ganti karakter disini oh bisa ah beli ternyata guys harus beli waduh harus beli ya mahal 5.000 dia kalau misalnya free to play mungkin kalian bisa simpan ini aja gak usah gaca ya jadi gaca yang tadi itu yang disini ini jangan digacain gak usah misalnya kalian well atau sultan kalau misalnya kalian pengen dapat yang karakter karakter yang ini yang kayak main magic gini harus beli dan harganya 5.000 ini masih dapat lagi yang kosong disini ikannya bakal ada lagi karakter yang bisa dibeli sub indo by broth3rmax